Senang sekali malam ini kita boleh kembali lagi untuk boleh berbakti bersama-sama. Apakah saudara memang merindukan, ingin sekali supaya 10 hari berdoa segera datang? Apakah sebelumnya saudara merenungkan akan cepat datangnya 10 hari berdoa? Saudara-saudaraku, saya percaya ini adalah kerinduan kita kalau kita mengklaim diri sebagai The Rimland Church. Kelompok umat yang sisa di akhir saman. Ketika rapat General Conference persiapan untuk rapat GC tahun 2020, kita dihimbau untuk adakan 100 hari berdoa. Oh saudaraku, ditambah lagi setelah kita hidup di masa pandemi, akhirnya kita berjalan waktu. Kita ditambah lagi dengan pekan-pekan untuk berdoa bersama. Sekarang kita datang kepada satu kegiatan rutinitas. Kalau tidak salah dari sejak tahun 2012, setiap awal tahun kita datang dalam program 10 hari berdoa. Ten days prayer ini bukan hanya berdoa, berdoa yang kita ambil secara bersama pada malam yang kedua ini. Tetapi saya berharap dalam hari kedua atau selama 10 hari berdoa ini, kita juga memiliki pergumulan secara pribadi untuk berpuasa, berkomunikasi, berdua bergumul dan mempuasakan, mengekang diri kita terhadap sesuatu hal apa yang saudara gumulkan. Apakah itu dengan lebih banyak membaca firman Tuhan, mengambil waktu membaca runubuat, mengambil waktu untuk berdoa dengan teman, bersama keluarga, kiranya ini akan menjadi pergumulan kita. Selama tahun baru, saudara-saudaraku, 2021, bagi saudara-saudara yang mengikuti akan ibadah, kebaktian 10 hari berdoa dengan jemaat Tuhan Taman Harapan, yang hanya mengikutinya di lewat Facebook, yang baru dapat saya sapa pada malam ini. Dari keluarga saya, selama tahun baru, kiranya berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan sepanjang tahun 2021 ini. Malam yang kedua ini, kita kembali kepada pembahasan menggenggam pemberian. Malam kemarin, kita sudah diingatkan untuk bagaimana supaya kehidupan saudara dan saya harus menerima atau pemberian Yesus yang paling berharga, yang sudah diberikan kepada kita adalah pemberian roh kudus. Dan sekarang, saya ingin mengingatkan kepada Anda, selain pemberian ala roh kudus yang luar biasa itu, kita juga harus memegang dengan erat, menggenggam akan pemberian. Pemberian apa yang harus kita genggam? Pemberian yang harus kita pegang, jangan lepaskan, adalah Ephesus 3 ayat 18. Ephesus 3 ayat 18, disana dikatakan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya, kasih Kristus. Genggamlah kasih Kristus, pemberian Tuhan ini adalah pemberian yang jangan kita lepaskan. Karena tidak dapat diukur berapa lebar, berapa panjang, berapa tinggi, berapa dalam, kasih Kristus, Ephesus 3 ayat 18 berkata. Karena kalau kita mengaku kita sebagai umat Tuhan, kita harus terimakan hal ini, dan kita harus berserah kepadanya, serta kita harus bertumbuh dari hari ke hari di dalam kasih Kristus ini. Nah, bagaimana kita bisa mengalami, saudara-saudara, kepenuhan akan kasih Tuhan ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh dengan sempurnanya akan kepenuhan kasih Tuhan ini. Yang pertama, baca Ephesus 3 ayat 14 sampai 21. Ephesus 3 ayat 14 dan 21 disana memberikan informasi akan pemberian Tuhan yang panjang tinggi dalam lebarnya yang akan kasih Kristus ini. Yang kedua, kita perlu terima karunia roh kudus. Supaya kita boleh bertumbuh di dalam dia, tidak bisa lepas saya dan Anda harus terima roh kudus. Dan roh kudus akan diberikan kepada orang yang mau mencari dan meminta. Kalau kita tidak mau minta, tidak mau cari, roh kudus tidak pernah akan datang kepada kita. Yang ketiga, kita harus serahkan hidup kita pada Kristus. Disana di ayat yang ke-17 dalam Ephesus 3, kita harus serahkan hidup kita, pasrakan hidup kita hanya kepada Kristus. Karena ayat yang lain menjelaskan, hanya dialah jalan keselamatan. Kebenaran itu, tidak ada manusia yang lain yang dapat klaim diri bahwa mereka adalah jalan kebenaran. Banyak manusia yang jatuh di dalam dosa, banyak manusia juga mati binasa, banyak manusia tetap menjadi debu, tetapi hanya Yesus yang mengklaim jalan kebenaran hidup itu. Dia benar datang berinkarnasi sebagai manusia, lahir seperti saya dan Anda, mati tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Inilah menjadi pegangan dan harus kita genggam pemberian kasih Tuhan ini untuk menembus saya dan Anda. Hal yang keempat, iman kita akan tumbuh dan akan matang. Nah, supaya iman kita tumbuh dan matang, kita ini akan berakar dalam kasihnya. Jadi saudaraku, ilustrasi pendeta Renly Suling kemarin, jangan hanya kita dengar, jangan hanya kita mengaku, oh saya orang Advent, saya penurut hukum. Tetapi kita hanya tunjukkan hal itu kalau ada di dalam komunitas kita. Katanya kita mengenalkan kasih itu, tetapi ketika orang meminta makanan, kita jawab, malas sekali kamu. Karena kamu tidak bekerja, kamu tidak boleh makan. Kalau kita benar-benar menerimakan kasih anugerah keselamatan, kita sudah hidup di dalam roh, kita harus gunakan pakaian jubah kebenaran Kristus, kita harus berakar dan bertumbuh. Pohon yang tidak gampang dan tidak akan tumbang, termasuk pohon kelapa, tingginya begitu tinggi. Saya sampai sekarang tidak bisa naik pohon kelapa, saudara. Saya tidak tahu dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Tetapi saya tidak bisa. Kalau dia sudah tinggi, saudara, saya sudah takut. Kalau dia masih baru tinggi seperti 7 meter, saya masih berani untuk naik. Tetapi saya tidak ada skill untuk naik pohon kelapa. Tetapi yang saya mau katakan bahwa pohon kelapa ini, walaupun angin menerpa, dia begitu kuat karena akar-akarnya yang menahan dia. Kasih kita harus berakar dalam, di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, hasilnya akan ada. Kita mengalami kepenuhan akan kasih Tuhan. Akan kasih Tuhan, saudaraku. Dia memberi kita kekuatan supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, dapat memahami betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya. Kasih Kristus, kurang apa lagi tuh. Ini ayat ini untuk menjelaskan kepada kita semua kembali malam ini. Kasih Tuhan diberikan penuh umat Tuhan, taman harapan. Jadi, saudara, dengan kata lain ayat ini bahasa sahaja, Kasih Kristus gak ada lagi saling gosip ri, iri hati satu dengan yang lain. Kenapa? Percuma kita mengaku kita hidup dalam kepenuhan kasih Kristus, kalau kita tidak tunjukkan perbuatan kasih itu. Jemaat Tuhan melalui majelis jemaat, selama masa pandemik ini, mengekspresikan, bukan buat-buat, tetapi mempraktekan nyata, bahwa mari kita saling tolong-menolong. Memberikan perhatian, wujud nyatakan, karena semua supaya lebih banyak yang bisa dapat, sekaligus datang melawat dan mendoakan umat-umat Tuhan di taman harapan, membawa, membagikan sedikit dari berkat-berkat yang umat-umat Tuhan merasa lebih berikan dan dikelola. Terima kasih, saudara-saudaraku. Hal ini menjadi berkat. Dan ketika saya sebagai gembala, merasakan langsung betapa indahnya, kalau semua ini saling memperhatikan peduli satu dengan yang lain. Karena perbuatan kita ini, bukan jemaat taman harapan, bukan majelis, mau tunjukkan sok-sok berbuat baik, ini sudah diwujud nyatakan sejak masa. Saudara-saudaraku, kasih Allah itu melewati setiap ujian. Masa pandemi COVID-19 ini, kita sudah lewat sepanjang tahun 2020, ini menunjukkan kasih Allah melewati ujian-ujian. Apakah kita juga dapat 15 ayat 11 sampai 32. Sepanjang saya membacakan materi hari kedua ini, genggam pemberian Allah, hanya ada dua pasal yang menekan, dari Ephesus pasal 3 dan juga Lukas pasal 15 ini. Cerita ini saya ingin kembali ingatkan. Tidak detail semua, tetapi ayat ini itu kisah anak yang menemui akan ayahnya dan menyatakan keinginan meninggalkan rumah dan menjalani hidupnya sendiri. dia menuntut warisannya yang bahkan tidak menjadi hak kalau papa, mama, kita masih hidup, kita tidak punya hak untuk menyatakan, meminta warisannya kepada mereka. Akan tiba saatnya, dan itu adalah hak orang tua. Tetapi anak ini, ayah ini, bagaikan Allah itu sendiri. dan aturan-aturan yang ada dalam rumah tangga itu adalah bagaikan hukum-hukum Allah yang diberikan untuk saya dan anda bagaikan kisah anak hukum-hukum ini. Selanjutnya, saudara pikirkan. Putranya ini akhirnya pergi. Dia menghabiskan uang yang diberikan oleh ayahnya itu dengan pesta liar di lupai kondisi kelaparan. Saudara-saudara, kita masih boleh bersyukur kalau kondisi kita sekarang walaupun dengan wabah belum ada yang saya dengar ada anak Tuhan. Kita bersyukur dan berdoa negara kita belum sampai pada kondisi kelaparan di mana-mana. Rapa di antara umat-umat Tuhan sedang kehilangan pekerjaan di PHK tetapi saudaraku di saman itu pekerjaan menjadi seorang pengembala babi merupakan suatu pekerjaan tapi menjadi pengembala babi yang akhirnya di dalam Alkitab juga diceritakan kelaparannya meiksanya ini sampai dia tidak diizinkan lagi untuk memakan pakan babi tidur di situ di becek apa semua ya sampai umur tertentu terima kasih telah menonton Terima kasih.